Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Puji Astuti berkeliling kota Kolaka menggunakan mobil patual bak terbuka. Saat berkunjung beberapa hari lalu, Susi tidak tampil seperti pejabat negara pada umumnya. Ia lebih nyaman berada di mobil bak terbuka menikmati kota Kolaka. Inilah cara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti menikmati kota Kolaka saat berkunjung beberapa hari lalu. Tidak seperti pejabat negara pada umumnya, Susi justru memilih naik mobil patual polisi untuk berkeliling. Selama perjalanan sang menteri seperti warga pada umumnya, menyapa siapa saja warga Kolaka, ngobrol bersama Bupati Kolaka Ahmad Safei dan penumpang lainnya. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui penumpang mobil ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Cara ini dilakukan Susi untuk melihat secara langsung suasana kota Kolaka dengan pandangan nyaman. Setelah keliling, sang menteri dan Bupati Kolaka mamput di sebuah warung bakso untuk santap siang. Susi Puji Astuti mengaku sebenarnya akan menggunakan motor pada saat melakukan peninjauan, tapi dilarang Ajudan akhirnya memutuskan menaik mobil patual polisi. Tidak bisa, lalu galak setiap kesusahaan ini. Biasanya saya curi-curi naik motor, nikmatin segarnya udara. Pagi ini karena tidak boleh naik motor, saya tidak mau naik bus, naik mobil patual saja di belakang. Sebelum di belakang nikmatin udara segar dan lebih dari itu adalah sebuah tata manajemen kota yang saya anggap luar biasa. Dalam kunjungannya di Kolaka, Menteri Susi melakukan beberapa kunjungan ke desa-desa untuk melihat langsung kebutuhan warga, baik petani maupun nelayan. Dari Kolaka Februa Rotameng memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.